Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023, ini sudah diadakan penyulaan hukum tentang tanah wakaf di Desa Adana Asri, Kecamatan Nusa Bungo, Kabupaten Cilacat. Ada tiga sebutkan, betul Masa Bigi? Betul. Kemudian? Ayo, betul Masa Bigi? Betul. Terus? Ayo, yang ketiga, Pak Pak. Ayo, betul jaman banyak, betul. Berarti cuma buangin. Ayo, tadi menyampaikan kalau jaman yang tiga, betul. Yang dari NU, badan hukum, yang kedua dari Muhammad Gilad. Itu masuk ke nadir apa itu? Yang berbadan hukum. Itu masuk ke nadir ke badan hukum. Salah, Pak. Tapi, betul. Salah, tapi betul. Jadi, jumlahnya anggota, nadir, jumlah nadirnya itu ada tiga betul tadi. Betul. Cuma tadi yang nomor tiga itu salah. Itu apa tadi? NU, terus Muhammad Gilad. Itu apa itu, Pak Pak? Termasuk apa itu, Pak Pak? Anggota apa itu? Termasuk apa? Apa? Organisasi. Ya, tepuk tangan, Pak Pak Pak. Ya, tepuk tangan. Ya. Yang ketiga, sini Pak. Apa yang kamu dapat hadiah? Bukan bagi-bagi ya, tetapi ini Pak Jeningan harus tahu dan betul-betul memahami. Berarti harus diingat. Nadir itu ada tiga. Yang pertama adalah nadir perolangan. Yang kedua adalah nadir berbadan hukum. Yang ketiga nadirnya itu adalah anggota. Anggota organisasi yang ketiga. Organisasi itu tadi Muhammadiyah, terus NU yang kita ketah ketahui, ataupun nanti organisasi yang lainnya yang sudah berbadan hukum. Kemudian, terkait dengan nadir, menyampaikan oleh Pak Sotikin itu, di mana nadir yang sekarang itu adalah nadir berbadan hukum. Dan harus diketahui oleh BWI pusat. Dulu-dulu Pak Jeningan memastikan tahu, di desa itu ada nadir, di desa ini. Nadir ini saya tahu, Bapak Ibu. Nadir perorangan nadir desa. Sekarang itu tidak dipakai, Bapak Ibu. Jadi nadir perorangan yang sudah disampaikan oleh Pak Sotikin itu, kalau nadirnya sudah meninggal semuanya. Jumlah nadir, anggota nadir berapa, Bapak Ibu? Jumlah anggota nadir berapa? Ada? Ada? Lima. Lima nadir ini, jika perorangan atau nadir desa. Jadi, jika limanya masih ada, masih ada satu, tolong nanti diperbaharui. Atau enggak, misalnya jika ulum ini sudah diwakar, berapa nadir berapa nadir? Sebenarnya nadir itu nadir desa. Sekarangnya itu sudah meninggal semuanya. Tadi disampaikan oleh Pak Sotikin, bagaimana, Bapak Ibu? Tidak bisa diwakilkan. Nah, nanti syaratnya itu dari, apa namanya ya? Dari wakil itu menyampaikan perubahan nadir. Dari desa Karang Tawang, dalam hal ini, pendidikan tidak perlu. Pendidikan SD di Karang Pak SMP, SMP dan SMA-nya di Kebunin. Kemudian S1-nya di UT, kemudian sekarang lagi meneruskan kedua.